Saudara malam ini resmi berakhirnya penyekatan arus balik lebaran. Kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi di kilometer 34 tol Jakarta Cikampek di mana di lokasi posko penyekatan arus balik lebaran bersama dengan jurnalis Kompas TV Fajri Satrio. Fajri, selamat malam Fajri. Fajri, malam ini resmi berakhirnya penyekatan arus balik lebaran. Seperti apa suasana dan juga pantauan Anda sedari sore hingga malam hari ini? Selamat malam Adis Dilarasadi dan juga Saudara. Tepatnya nanti pukul 00 penyekatan di kilometer 34 di tol Jakarta Cikampek akan berakhir. Di mana saat ini penyekatan masih berlangsung, pemeriksaan dokumen juga masih berlangsung dilakukan oleh pihak kepolisian bagi warga yang melintasi di kilometer 34 yang akan menuju DKI Jakarta. Nah tentunya kita akan tahu bagaimana evaluasi yang sudah dilakukan pihak kepolisian dan juga petugas gabungan yang sudah dimulai dari sebelum lebaran hingga 31 Mei. Yang sebenarnya memang diakhiri pada tanggal 24 Mei namun diperpanjang hingga 31 Mei. Dan sudah bersama kami ada Kompas Pol Rudi Antariksawan, Kabupaten Operasional Korlantas Polri. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mas. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, evaluasi untuk dari penyekatan yang sudah dilakukan sebelum lebaran hingga saat ini tinggal tanggal 31 Mei hari terakhir ini Pak. Baik, ya jadi untuk operasi ketupat atau kegiatan peniadaan mudik ya, dilakukan operasi ketupat mulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei atau masa penyediaan mudik. Kemudian dilanjutkan dengan pasca penyediaan mudik atau perjalanan, peketah perjalanan dari tanggal 18 sampai 24 diperpanjang lagi 24 sampai 31 Mei ini. Untuk evaluasi waktu kita melakukan kegiatan penyekatan mencegah masyarakat yang akan melaksanakan mudik, ini ada sekitar 435 ribu kendaraan yang bisa kita cegah atau kita putar balikkan, kita kembalikan ke asalnya, kemudian kembali ke arah Jabodetabek ya, ada 435 ribu. Kemudian waktu juga kegiatan operasi ketupat, waktu penyediaan mudik 6 sampai 17 Mei itu dia juga berhasil melakukan penindakan terhadap travel-travel gelap ini ada 835. Kemudian masa pasca penyediaan mudik dari tanggal 18 sampai 24, 12 sampai sekarang yang kita lakukan adalah pengetatan perjalanan yang menuju Jabodetabek baik dari arah Jawa, dari arah Sumatera ya, dan termasuk di sini kita di KM34 ini melaksanakan kegiatan random, repites antigen kepada para pelaku perjalanan. Kalau di Sumatera tentunya orang yang akan mebrang ini sebabnya mandatory atau wajib melakukan repites antigen. Untuk dari evaluasi petugas sendiri apakah hingga saat ini tidak ada kendala atau ada kendala untuk petugas sendiri Pak? Sudah, jadi semuanya berjalan tanggar dan evaluasi selama kita lakukan repites antigen Sebanyak 357.883 yang kita repites antigen karena dia atau mereka tidak membawa surat kesehatan bebis COVID-19 ada 1.466 yang positif atau reaktif dan langsung kita rujuk ya. Kemudian yang negatif ada 356.417. Sedangkan kendaraan yang kita periksa ini berjumlah sekitar 1.050.000 buah kendaraan yang kita periksa. Ternyata memang hampir separuh kendaraan-kendaraan yang kita cek sudah membawa surat kesehatan atau bebis COVID-19. Berarti kepatuhan masyarakat dalam melakukan perjalanan yang melengkati surat bebas COVID-19 sudah cukup bagus. Nah, itu evaluasi kita. Untuk dari setiap harinya ada seribu kendaraan dan beberapa ribu orang yang diperiksa. Apakah untuk tenaga kesehatan sudah mencukupi Pak? Untuk selama ini Pak, tenaga kesehatan? Ya, untuk tenaga kesehatan kita lakukan semuanya secara sinergi dan gabungan. Ya, baik itu ada petugas kesehatan dari Polri, dari TNI, dari kesehatan setempat atau PMD, ada semuanya. Semua kita melakukan kegiatan secara sinergi di sini. Evaluasi sudah? Di tempat lain. Evaluasi sudah dilakukan. Apakah ini nanti juga akan menjadi role model ketika nanti adanya libur panjang kembali Pak? Ya, untuk libur-libur panjang berikutnya tentunya kita juga akan melakukan kegiatan yang serupa ya. Seperti yang sebelum kuasa pun waktu libur panjang kita juga lakukan kegiatan rapid test adigen yang kita gilir secara gratis di resa-resa, tempat-tempat wisata, dan tempat-tempat yang lain. Untuk hari ini saja Pak, bagaimana kondisi dari kilometer 34 Pak? Ya, untuk di sini hari ini tadi sudah dilakukan sekitar seribu yang kita repit test adigen dan hasilnya hanya beberapa saja yang reaktif. Ada selapan juga. Berarti tidak ada keluhan ataupun tidak kepuasan dari masyarakat ya Pak ya, selama ini adanya penyekatan ini Pak? Ya, tidak ada. Justru masyarakat senang karena memang harusnya demikian melakukan perjalanan harus dinengkapi dengan perkejatan. Kalau tidak kita bantu di sini sehingga merasa terbantu ya dan benar-benar merasa safe karena kembali ke tempat tujuannya dalam kondisi yang benar-benar dipastikan bebas COVID-19. Kalau memang itu ternyata reaktif atau positif ya langsung diperujuk. Kalau di sini di Wisma Atlet ya, kita lakukan. Terima kasih Pak Rudi atas waktunya. Adisti dan juga saudara, di mana untuk dari tanggal 16 Mei hingga hari ini dari pihak kepolisian mencatat sebanyak 87 orang yang positif COVID-19 yang melewati kilometer 34 tol Jakarta Cikambek ini. Di mana 87 orang tersebut langsung dirujuk di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Dan untuk hari ini sudah terdapat 700an pengendara yang sudah diperiksa dan 4 diantaranya dinyatakan positif dan sudah dirujuk ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Adisti. Ya penyekatan arus balik lebaran berakhir malam hari ini setidaknya ada 1.466 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari tes antigen secara acak. Terima kasih informasinya. Jurnalis Kompas TV Fajri Satrio melaporkan langsung dari kilometer 34 tol Jakarta Cikambek. Selamat bertugas rekan-rekan.